Saya ingin mengambil tema yang luas ya, dan ingin saya kaitkan dengan bagaimana kompetensi dari seorang perekam medisi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat isu terkini, sebenarnya apakah itu berbicara tentang aplikasi di rumah sakit, sistem RS, kemudian berbicara tentang bagaimana implementasi di puskesmas, SIP, ataupun berbicara tentang bagaimana sistem kurmasi di sana perayaan kesehatan dan yang lain, maka kita bisa mengambil salah satu bendang mirahnya atau garis besarnya, sebenarnya bagaimana sih konseptual tentang implementasi IT for digital healthcare itu sendiri. Saya sering menyebut istilah aplikasi atau pemanfaatan IT di sariang kes itu dengan bahasa yang mungkin lebih simple saja ya, digital healthcare. Kemudian health information system dan bagaimana konsep dari EHR itu sendiri, atau elektronik logikor. Ya tadi sudah dibacakan oleh ini ya, moderator, ini juga beberapa buku yang sudah pernah saya buat, mungkin di antara Anda sudah pernah membaca ketika buku saya yang semuanya anuansanya berkaitan tentang health information system ya, sempurna ada beberapa yang saya lebih banyak berbicara tentang perencanaan sistem kurmasi itu sendiri. Dan ini ada 190-an mahasiswa ya, nanti ya harapannya nanti mungkin kita bisa banyak sharing ya, nanti silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin di sela-sela ingin bertanya langsung chat aja di kolom komentar ya, silakan nanti supaya apa namanya tidak menonton nanti saya menyampaikan materi terlalu lama juga. Karena ini ya jam-jam yang sudah cukup, ya cukup membahayakan ya, jam-jam yang cukup riskan ya. Ya semoga nanti teman-teman mahasiswa bisa menyimpan sampai secara jelas dan tuntas. Oke, kalau kita berbicara tentang sistem kurmasi kesehatan, atau kalau kita menyadur konseptual dari barat, itu kan sebenarnya awal pertama kali bagaimana konsep information system itu muncul. Jadi yang sedikit salah kapas sebenarnya, kita menganggap badat information system itu semuanya sebuah teknologi, aplikasi. Padahal kalau kita berbicara rana badat information system secara luas, aplikasi atau sistem informasi itu kan ya sebagai tools saja. Dia hanya sebagai tools atau alat bagaimana data dan informasi itu dapat digelola, ataupun diolah dengan baik ya, dan menghasilkan informasi-informasi yang bisa kita ambil atau kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau kita runtuh dari permen ataupun roadmap tentang SIP, bahwa sebenarnya sistem informasi kesehatan itu adalah kegiatan yang memang pada intinya adalah berfokus pada pengolahan data dan informasi kesehatan, baik secara sistematis ataupun terintegrasi. Nah, ini ada kata kuncinya ya. Ada yaitunya adalah bahwa kegiatan pencatatan pelaporan itu harus kita lakukan secara sistematis. Jadi secara menuruh ya. Artinya baik dari lingkup yang paling rendah, pasien-pasien yang terendah, sampai dengan lingkup pemerintahan ya, governance, sampai dengan baik itu pemerintahan tingkat distrik, kawasan kota, kemudian provins, dan juga tingkat pusat. Nantinya bahwa semua kegiatan tadi memang ya tadi muaranya mendukung bagaimana manajemen kesehatan dalam peningkatan layan kesehatan itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat definisi yang lain tentang health information system atau SIP, informasi kesehatan, bagaimana informasi kesehatan itu dapat dijadikan sebagai sebuah landasan program ya, baik itu sebagai bahan analisis situasi, prioritas masalah, pengumuman program, pemantauan, sampai dengan proses evaluasi. Artinya bahwa ketika kita nanti ejawantahkan atau kita implementasikan, kita artikan dalam konteks aplikasi di sana pemerintahan kesehatan, baik itu rumah sakit ataupun konteks elektronik dan trikot itu sendiri, maka kita berbicara tentang bagaimana aplikasi atau disinformasi yang memang dapat menjadi sarana untuk analisis situasi, monitoring, sampai dengan proses mengevaluasi masalah-masalah kesehatan yang ada. Kemudian ruang lingkupnya, kalau kita berbicara tentang ruang lingkup sistem informasi kesehatan, itu kan sebenarnya cukup luas ya, sangat banyak SIP. Jadi SIP itu merupakan pembahasan yang sebenarnya cukup luas. Itu mengapa sekarang kalau perkembangan sistem informasi kesehatan itu hampir di beberapa bulimulum-bulimulum nakes atau mahasiswa-mahasiswa kesehatan, itu kan pasti akan ada matakulasi sistem informasi kesehatan. Karena memang arah kita ke depan, itu memang fasilitas man kesehatan arahnya ya bagaimana menyediakan digital care, jadi yang baik dan juga efektif, efisien. Jadi tidak hanya direkamin bisa, mungkin kalau beberapa tahun sekarang dan belakang, kita masih melihat memang memuatan informasi itu lebih banyak di mata kuliah di Rekam Medis. Nah, ini sebenarnya juga perlumah juga buat kita ya, di Rekam Medis, baik itu mahasiswa, akademisi, ataupun juga praktisi, bagaimana kita bisa sharing informasi dengan profesi lain tentang pentingnya atau bagaimana fungsi ya, dan juga urgensi dari pemanfaatan sistem informasi di sana bahan kesehatan itu sendiri. Ini karena memang hampir semua lini atau mungkin tugas-tugas dari narkes lain, itu sekarang banyak yang dipinjam dengan sistem informasi kesehatan. Kalau kita lihat lingkungan pertama adalah database, database dan sebuah informasi. Nah, itu menjadi hal yang utama ya. Artinya bahwa kalau kita lagi-lagi berbicara tentang standarisasi data, standarisasi istilah, kemudian bagaimana database, data warehouse, apalagi kalau kita berpikir sama dengan konteks yang cukup besar, big data analyze, maka basis datanya itu harus baik dulu. Bagaimana struktur datanya harus baik, standarisasi datanya juga harus baik. Kemudian, baru kita berbicara tentang bagaimana sistem dan lingkungannya. Kemudian, bagaimana berbicara tentang sistem informasi dan kaitannya dengan sistem kesehatan nasional, SIGNAS. Kemudian, sistem informasi manajemen kesehatan, bagaimana pengelolaan informasi dan manajemen SIG atau GIS, Geographical Information System. Nah, ini juga penting. Nah, apakah mereka medis itu penting, Pak, mempelajari GIS? Nah, itu juga sebenarnya paling tidak kita paham tentang bagaimana pemetaan data dan informasi yang berbasis surveillance ya. Atau berbasis pada kondisi wilayah tertentu ya. Kemudian juga bagaimana berbicara tentang gang data, Kesehatan Nasional, SIMRS yang mungkin sedang kita setakan familiar ya, bagi kita di Rekamutis, sama dengan sistem informasi dan kesehatan itu sendiri. Nah, ini ruang lingkung sistem informasi kesehatan itu sendiri. Kemudian, kalau kita lihat prinsip dari sistem informasi kesehatan atau hot information system, maka yang pertama adalah kita berbicara tentang bagaimana pemanfaatan TIK itu sendiri. Jadi, TIK itu bagaimana kita manfaatkan dengan baik, kemudian bagaimana ini dapat menunjang kegiatan operasional ya, data dan informasi kesehatan. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang aspek privacy and security-nya. Jadi, bagaimana aspek rahasiaan dan keamanan datanya itu juga menjadi faktor yang harus kita perhatikan. Karena, lagi-lagi yang akan kita simpan ini kan data ini, data kesehatan pasien. Dan ini sifatnya private ya. Dan perlu kita jaga juga rahasiaannya. Kemudian kita berbicara tentang standarisasi data. Tadi yang saya sampaikan di awal, di awal membuat sebuah desain sebuah database atau DBMS ya. Itu kan artinya memang kita harus memperhatikan bagaimana standarisasi data dan istilah itu baik ya. kita create dengan baik, artinya ya kita harus sesuai dengan kolose yang ada ya. Bicara yang ada seperti apa. Kalau kita lihat kan sebenarnya mulai dari istilah ya. Kalau di medis kan kita mengalami istilah ini ya. ICD, TAN gitu kan. Itu secara medis. Kemudian kalau kita lihat misal di lingkuh, apa namanya, untuk keperluan laboratorium, kita ini ya. Karena ada launch ya. Kemudian ada istilah handphone. Atau mungkin kalau di teman-teman keperawatan, ini ada nanda NIC, NOC ya. Jadi standar-standar data itu penting juga harus kita pahaminya. Harus kita pahami tentang bagaimana mekanisme standarisasi data. Sebelum nanti kita melakukan sebuah develop ya. Basis data, kesehatan yang memang tadi kita harapkan dari segi sistem datanya harus sistematis, terintegrasi, bahkan nanti kita berbicara tentang konsep interopabilitas sistem. Keempat, kita berbicara tentang integrasi data ya. Artinya bahwa, kalau kita berbicara di fasilitas serana pahayan kesehatan atau pasien kes, pasien kes ini kan tidak bisa ya. kita berbicara dalam konteks masing-masing unit itu memiliki aplikasi berbeda ya, atau stand alone ya. Jadi tidak bisa semua operasi secara masing-masing atau mandiri. Jadi bagaimana dalam satu komponen atau satu unit pasien kes, di situ ada beberapa unit pelayanan, itu bisa terintegrasi satu sama lain. itu yang kita sebut konsep integrasi. Meskipun kalau kita sekarang larinya sudah bagaimana adanya data sharing dan data exchange, maka kita sudah berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi tentang bagaimana interopabilitas sistem. Jadi tidak hanya data itu sharing ya, tapi juga bagaimana data itu bisa exchange atau pertukaran data antara institusi bayan kesehatan. Nah itu yang sebenarnya menjadi menjadi cita-cita kita bersama ya. Di beberapa kebijakan pemerintah memang sudaranya memang sudah ke situ. Sipun memang belum terrealisasi secara kemudian kemudian akses data itu pasti nantinya baik dari segi aksesibilitas data, kemudian fleksibilitas datanya artinya akan jauh lebih mudah harapannya. Sehingga setiap pengguna itu memiliki akses yang cepat, tepat, sesuai dengan keinginan data atau informasi yang ini, yang mereka inginkan. Kemudian yang berikutnya keterwakilan. Artinya harapannya data ini ini ya apa namanya, menyeluruh ya. Menyeluruh di kegiatan kakilitas bandis. Dan terakhir adalah etika integritas dan kualitas. Nah ini yang menjadi penting juga. Artinya bahwa kita sebagai terutama sebagai seorang nanti calon profesi perka medis, maka memang etika integritas dan kualitas data ini harus benar-benar kita jaga dan kita pertahankan. Karena lagi-lagi kalau kita berbicara data, data ini kan sifatnya selain private, dia juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai kita selaku tenaga kesehatan konfensi PMIK ini menyalahgunakan data atau informasi untuk ada yang memang ini ya, diluar dari peraturan yang atau diluar dari kepentingan-kepentingan untuk pelayanan kesehatan. Ini menjadi penting. dengan era digital artinya etika integritas data itu akan di uji. Pun juga dengan kita selaku sumber daya manusianya itu akan di uji bagaimana sebagai integritas kita atau etika kita dalam memperlakukan data dan informasi itu sendiri. Oke, komponen ya. Kalau kita berbicara tentang komponen information system, itu kan secara umum saya coba ambil dari beberapa literatur jadi ada beberapa literatur yang coba saya ambil pada intinya ketika kita berbicara tentang information system itu kan ada banyak domain yang akan kita pakai. Pertama adalah domain health. Domain kesehatan itu penting nantinya memang karena kita base-base keilmuannya dan juga base praktis kita di secara nampain kesehatan maka memang fokus yang berkaitan dengan istilah ataupun berkaitan dengan ujakan policy making ini memang penting juga harus kita perpimbangkan. Kemudian domain berikutnya adalah aspek management jadi bagaimana sebenarnya tata kelola dari tata kelola dari sistem informasi kesehatan ini nanti akan kita tak harap ini penting juga karena banyak beberapa pasien memang mengalami kegagalan bukan karena aplikasinya kurang baik bukan karena tim IT-nya kurang baik tapi mungkin karena aspek management and policy-nya itu juga kurang mendukung sehingga sistem informasi itu tidak bisa terimplementasi dengan optimal berikutnya aspek informasi itu juga pasti nantinya bagaimana kita belajar konsep tentang bagaimana informasi itu harus ada bagaimana informasi yang berkualitas dan bagaimana menghasilkan informasi yang memang secara integritas data atau integritas informasinya itu tidak diragukan kemudian konsep IT ini jelas ya karena ini IT ini penumpang jadi penumpang kegiatan secara menyeluruh itu yang memang dipakai antar kebijakan informasi sistem ini bisa berjalan memang kekuatannya ada pada IT sehingga kita itu kan IT ada tiga yang kita seling ada hardware software konsep hardware juga harus kuat menyeluruh konsep software kemudian juga hardware manusianya ini juga penting konsep itu memang harus secara menuruh juga terakhir adalah ini ya jadi kebijakan yang memang dituangkan dalam dokumen dokumen yang memang memiliki sebuah sebuah kekuatan sehingga memang dapat mengikat sebuah hizik kesehatan dalam konteks yang terkecil ataupun konteks ini governance ya jadi konteks di pemerintahan memang harus ada rule yang pasti yang jelas jadi memang ini juga penting sekali bagi kita baik sebagai seorang praktisi ataupun nanti sebagai seorang policy making ya mengambil keputusan jadi memang harus tahu dan paham betul bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada sekarang terutama kalau kita berbicara di era pandemi sebenarnya kan ini banyak beberapa kebijakan-kebijakan yang memang arahnya kebijakan-kebijakan disitu ada beberapa ini katasan-katasan yang memang harus kita lihat yang harus kita perhatikan apakah memang ini sesuai atau tidak dengan kebijakan yang ada tentunya juga dengan kebutuhan yang ada di masyarakat oke nah sekarang saya ingin tarik sedikit spesifik ya jadi kita berbicara tentang bagaimana health care information system itu berjalan kalau tadi kebijakan health information system atau SIK informasi kesehatan secara umum maka sekarang kita coba tarik ke ini fasiankes lagi-lagi kalau kita bicara fasiankes jangan kita persebut rumah sakit saja tapi kita juga coba berbicara secara luas pasang kesitu kan ada tingkat primernya apakah itu klinik ataupun semaks primary care jadi kita harus lihat pada sudut pandang yang lebih luas nah kalau kita lihat information system ini apa namanya contoh dari bagaimana implementasi dari penggunaan IT atau informasi di bidang kesehatan di sanapan kesehatan yang pertama kita sering mengenal istilah EHR or EMR jadi electronic magic code atau electronic medical record ini adalah istilah yang hampir mirip tapi kalau kita lihat di beberapa literatur memang ini memiliki perbedaan salah satunya kalau saya mengulit sedikit mengulit ini kan memang kalau medical record yang fungsinya lebih ke fungsi-fungsi medis jadi data medis tidak dengan EHR yang dia lebih komprehensif secara cakupan dia lebih luas juga jadi tidak hanya berbicaraan tentang aspek medis tapi juga berbicaraan tentang bagaimana data administratif dan data finis selain juga perbedaan bagaimana konsep EHR ini karena dia lebih luas maka EHR itu sangat familiar dengan istilah interopabilitas sistem jadi bagaimana adanya data sharing dan data atau pertepanan data antar institusi penyakit kesehatan bahasa gambarnya gini kalau benda itu sakit berubah di puskesmas nanti dirujuk ke rumah sakit data anda itu saat di rumah sakit itu hanya cukup menarik data dari repamedis yang sebelumnya di puskesmas sebegitu ketika anda pulang nanti itu rujukan balik jadi rujukan balik itu enggak cuma dikembalikan ke KTP tapi datanya pun juga dikembalikan itu yang disebut sebagai konsep interopabilitas sistem jadi rekan milis anda itu mau anda berubah kemana saja dimana saja kapan saja itu ya semua terikot dalam satu database kemudian contoh praktis manajemen software ada beberapa software yang teknikal jadi praktis yang memang dipakai misalnya list yaitu sistem cepat untuk mendeteksi hasil penyelesaan atau mungkin contoh praktis manajemen software yang memang dia dimodifikasi semacam artificial intelligent ya jadi contoh genus itu kan ini ya aplikasi termasuk implementasi dari artificial intelligence jadi bagaimana ketekasan kekuatan dibasukkan residu secara pembelajaran secara cepat nanti bisa diketeksi ya dari specimen tracking dan patient tracking ini record semua kemudian ketiga ada master patient index AI ini hanya dimodifikasi bagaimana index organisasi selekronik kemudian pharmacy management system ini bisa cukup luas kalau kita berbicara konsep layanan resep kita sering menangkik istilah prescription kemudian kalau kita berbicara tentang konsep bagaimana manajerial atau inventory kita sering menangkik istilah farmasi atau gudang ubat inventory baik itu proses apa namanya proses ordering entry sampai dengan proses layanan atau pemberikan ubat ke customer atau patient ataupun juga konsep yang lain yang memang baik ini untuk memudahkan rejecting jadi package ubat itu kan ada yang memang berbasis sistem kemudian juga untuk menulis kejirinya human error kesalahan dalam memberikan ubat ini ada sistem CPU komputer processing order entry itu juga sama ini masuk dalam konteksnya parmasi management system kemudian ada parsing portal ini fungsinya adalah untuk edukasi saja sebenarnya di beberapa patient dia punya portal yang bisa di di akses dengan semacam website ataupun aplikasi by android sehingga selain nanti pasien mendapatkan edukasi tentang kesehatan dari pasien portal dia juga bisa tahu layanan kesehatan dari pasien tersebut seperti apa terakhir adalah clinical decision support CTS sistem CTSS biasanya ada CTSS clinical decision system ini memang sebenarnya ini pengembangan dari dulu awalnya ini sistem pakar atau decision support sistem pengambil keputusan ketika kita masuk ke ranah penis ini kan dikembangkan semacam CTSS bagaimana sistem ini sistem pintar atau disitu ada konsep alerting dan juga konsep apa namanya entry serta konsep untuk storage atau penyimpanan jadi tidak hanya sekedar entry dan storage tapi juga setelah analis dan juga reporting tapi juga ada konsep alerting itu semacam bisa memberikan alat ketika ada dokter yang memang salah dalam memberikan resep ini pasiennya harusnya memiliki riwayat apa namanya air geopatik tapi dia kasih nanti sistem akan protes memberikan alerting jadi semacam itu atau mungkin juga memberikan beberapa negara itu juga ada yang sudah dikembangkan dengan konsep bagaimana DSS ini dimodifikasi bagaimana memberikan semacam alternatif alternatif diagnosis pada pasien jadi hasil dari apa namanya observasi dokter atau pemerintah yang lain nanti masukkan ke sistem mungkin sistem bisa memberikan alternatif diagnosis tentunya ini tidak menggantikan kekri tapi lebih kepada memberikan alternatif atau alat yang dikatakan selain juga remandering ada fungsi remandering jadi untuk memberikan informasi ketika dokter harus melakukan visit atau tunjukkan pasien tertentu nah kemudian kita lihat kacamata bagaimana transforming data dan informasi dan evidence jadi kalau kita lihat sebenarnya data itu kan ini masih sepertinya entah bagaimana kita kompilasikan kita manajin kita kelola kita analyze menjadi sebuah informasi sehingga harapannya adalah terjadi data data yang memang bisa kita gunakan untuk hasil evaluasi atau kebutuhan kebutuhan tentunya untuk kesen kesehatan maka disini ada evidence kemudian jadi knowledge atau pengetahuan kemudian pengetahuan ini baru kita arahkan lagi menjadi decision atau data yang bisa kita pakai untuk pengambilan kebutuhan kemudian baru impact jadi disini kalau kita lihat better information better decision and better world jadi sebenarnya semuanya ini berawal dari data yang baik informasi yang baik kemudian akan menghasilkan keputusan yang baik yang tentunya juga akan harapan ke depan itu kan meningkatkan derajat kesehatan si pasien baik itu dalam konteks pasien ataupun dalam konteks masyarakat secara ini secara menyuruh nah kemudian nah kalau kita lihat high information system nah arsitektur dari sistem informasi kesehatan ini sebenarnya cukup kompleks kalau kita lihat disini ini kan ada information exchange tadi saya sedikit menyinggung tentang ini data exchange jadi sebenarnya lagi-lagi dari beberapa sumber data yang ada ini bisa kita jadikan satu transfer satu pintu kemudian menjadi sebuah database yang besar atau apalah kalau kita dalam konteks data-data agregat kita sering menyebut istilahnya data bank data atau dalam konteks yang lain mungkin kita bisa menyebutnya kalau konteks lebih besar data analyze kalau konsepnya sudah universal tapi kalau kita lihat konsep secara secara dalam konteks ini ya dalam satu negara atau wilayah saja maka kita memastikan dari beberapa sumber data itu dapat terjalin satu sama lain ini kita sebut konsepnya adalah interoperabilitas sistem kalau kita lihat disini ada hospital manajemen informasi sistem ini ada MIS disini dari beberapa pasien nah ini masuk disini datanya masuk disini ada data individual data warehouse data individual itu kalau kita bisa data-data bisa diambil dari ini ya dicapil ini konsep ini saya ambil dari tahun 2015 dari measure evaluation dari universiti Oslo swedia ini konsep information system yang kita kembangkan disana kemudian ada training untuk nakes dan selesai ada GIS information system ini juga penting bagaimana supaya memetakan kondisi wilayah tersebut yang memang memiliki masalah-masalah kesehatan terpenting kemudian karena kalau sekarang ini ya masalah-masalah pandemi seperti ini kan juga penting kita melihat bagaimana tempat-tempat yang memang memiliki mk kasus yang cukup tinggi kemudian disini ada logistic information system LMS kemudian whitewater ini nakes ini sistem informasi untuk nakes kemudian list berarti information system rekonik medial code facility and community information system ini beberapa fasilitas kesehatan atau kesehatan lain dan mobile gateway karena sekarang kita eranya hampir semuanya kegiatan yang kita lakukan itu berbasis android makanya ini kita gunakan juga sebagai konsep bagaimana mendesain sebuah information system kalau melihat disini sebenarnya konsep dari si ini OSRO ini memang bagaimana semua data yang ada ini kita cerikan satu sehingga ketika kita mau misal berubah ke rumah sabit puskesmas klinik itu datanya cukup satu data single user satu satu pintu termasuk dalam pembayaran terintegrasi dengan device yang lain itu yang penting juga yang sebetnya ini dulu juga sempat ditumbangkan di negara kita melalui EKTP dan sebagainya mengapa EKTP itu ada chip meskipun akhirnya tidak berjalan secara optimal sehingga sekarang kita masih sifatnya masih persial terbukti kita itu masih banyak punya banyak kartu kartu A kartu B kartu Z kartu itu bukan hal yang baik ketika kita sudah mengandung satu data semuanya integrasi perjalanan persiapan perbankan fasilitas yang lain ini sudah di kembangkan beberapa negara negara merupakan kemudian berikutnya kita masuk ke konsep elektronik berdikot dan interoperabilitas sistem maka kalau kita berbicara tentang elektronik berdikot kita berbicara tentang analyze data access data sampai dengan bagaimana security dan kita support for multiple view-nya kalau ini dikonsumsi banyak orang yang buka ini kan enggak hanya 12 atau mungkin yang mungkin tidak tentu tapi hampir semua nanti akan buka mereka memiliki access yang berbeda tidak hanya data yang sifat di dua data agregat sampai dengan bagaimana integrasi with decision support tools-nya jadi bagaimana integrasi dengan sistem menanggapan keputusan itu sendiri kalau kita lihat sebenarnya kemungkinan apakah memang EHR ini bisa diimplementasikan dengan baik atau tidak tergantung dari bagaimana beberapa hal yang harus kita perhatikan salah satu ada aspek teknologi kemudian aspek data dan informasinya sebenarnya apakah kalau kita lihat itu kan data-data di pasang ke sekitar atau di negara kita apakah itu memang sudah konsisten atau standard atau tidak kita itu punya sebenarnya kalau Anda coba buka portalnya itu kan ada ini kata hati itu kan ada kamus data istilah kesehatan apa namanya dia disitu ada istilah istilah kesehatan yang dimasukkan disitu itu Anda akses itu kata hati itu sudah ada sudah ada hal untuk bagaimana menstandarkan istilah istilah di kesehatan itu memang kalau dilihat dari konsistensi dan kebijakan polusi secara umum memang masih belum karena kalau kita lihat konsistensi data standaris yang dipakai di setiap pas itu rata-rata masih berbeda meskipun kalau standar yang umum yang dikaitan dengan diagnosis itu pasti sama sebenarnya masih ICD kalau beda siapa mau yang nanti dikaitan 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 tapi kalau standar yang lain misalnya data-data penduduk data-data misal untuk integrasi LIMS atau PAKS ya untuk RIS radio information system itu kan ini banyak standar yang harusnya kita pelajari macam R7 loins selanjutnya itu kan juga apa namanya kita masih belum konsen ke sana maka sebenarnya salah satu hal yang tadi kita perhatikan dalam sukses atau standarisasi data-nya selain nanti ada policy aspek hukumnya atau kebijakan yang menunjang mesiusnya ataupun juga komitmen dan yang paling penting ya itu tadi infrastructure ya apakah software atau hardware setelah webwarenya memang bisa siap atau tidak kemudian nah ini beberapa fitur ya tentang fitur dan fungsi dari EHR itu sendiri kalau kita lihat yang pertama adalah dokumentasi of minimum medis ya jadi memang ada beberapa ada beberapa hal yang memang akan kita kembangkan mulai dari bagaimana sistem pencatatan ya ataupun juga untuk alerting atau remainder ya untuk pelayanan ya baik antara tenaga medis dan juga tenaga kesehatan itu sendiri kemudian berikutnya adalah chat and review dan chat review jadi memang ada ada fitur di dalam EHR yang memang fungsinya adalah untuk melakukan atau melihat hasil dari pemirsaan sekaligus juga trend ya trend untuk apa namanya pemberian fakultas di kesehatan itu sendiri pemberian ketiga ada order for laboratory kemudian medication kardiologi dan prosedur dan seterusnya ini kegiatan-kegiatan teknis ya di pemeriksaan peninjang seperti laboratorium medis ideologi dan yang lain kemudian ada research or email system ya tadi yang sering saya sampaikan ada alerting or notification atau remainder jadi entah itu remainder for pasien misal pasien yang diberikan remainder otomatis kapan dia sebuter lagi ataupun juga lagi apapun dokter diberikan remainder kapan dia harus melakukan visit dan berapa dimana dan juga mungkin untuk kegiatan ini apa namanya operasi ya terus jadi ini sempatnya memang untuk notifikasi ya memberikan pengetan ataupun informasi kemudian setting of protocol and template ya artinya memang juga sistem informasi yang memang menunjang untuk ini peringkatan informasi knowledge management atau evidence medisnya itu juga penting jadi tidak hanya sekedar untuk kejadian operasional atau yang istilahnya ini apa namanya elektronik elektronik data processing saja atau edp ini tidaknya sekedar edp saja tapi juga berkaitan dengan bagaimana memastikan sistem ini dapat menunjang evidence dan juga knowledge management dari ini disini berikutnya ada alerting admin digital system tadi sudah kemudian SBOE dan IMR elektronik medikasional administration record dan juga care plan atau rencana tindakan ke depan rencana tindakan dalam memberian tindakan kepada pasien SOAP ada subjek objektif secuating and planning jadi memang design by elektronik sehingga bisa melihat secara runtuh bagaimana tindakan yang diberikan kepada pasien dan bagaimana sebenarnya hasil evaluasinya apakah tindakan nanti akan dilaksanakan atau dilanjutkan atau ada tindakan tambahan atau memang dihentikan untuk terapinya karena memang sudah selesai nanti masuknya di terpain kemudian kalau kita lihat prinsip dari EHR untuk ada wujer kofets jadi wujer kofets itu kita maksud adalah cakupannya luas tapi yang saya sampaikan memang EHR itu tidak hanya fokus pada data klinisnya tapi juga data administratif atau juga data-data hasil pemeriksaan lain yang dialihmediakan kalau data klinis jelas kita berbicara bagaimana dia fungsi assessment hasilnya kemudian kalau kita buka data administratif itu jelas bisa berkaitan data-data dasar pasien kemudian juga pemeriksaan tapi kita juga membicarakan bagaimana data-data yang dia sifatnya lebih ke untuk penunjang atau tambahan atau hasil dari pemeriksaan itu juga yang juga perlu kita perhatikan seperti apa contoh misal hasil dari laboratorium atau hasil dari pemeriksaan radiologi informasi sistem RAD itu biasanya ini berupa audio atau visual bagaimana kita alimediakan menjadi file-file yang memang bisa diikutkan ke air nanti dengan sistem semacam kita kompres kalau kita bahasa mudanya kita kompres kita bicara baga sistem kita bicara bagaimana mengalihmediakan menggunakan metode taks fitur editing komunikasi sistem data-data misal hasil rosen ini dengan di alimediakan hasil pemeriksaan itu video extension nya bisa mp4 nafi dan sosial atau nanti bisa kita alimediakan semacam jipex atau png yang misal hasil ekb nanti bisa lupa audio saja itu juga perlu kita juga kemudian berikutnya adalah bagaimana komprehensif dokumen dan pasien servis bagaimana memastikan bahwa ini dapat menampung pencatatan dokumentasi pasien secara komprehensif ini juga penting atau semacam kalau di manual kita itu sering ada form catatan pasien terpadu di form manual ini kan ada jadi satu pong itu diisi oleh beberapa nakes sama nanti kalau konsep satu modi nanti dapat disisi oleh beberapa nakes atau pemberi layanan kesehatan sehingga kalau kita runtut nanti kegiatan atau keberapa pasien itu bisa lebih bisa story-nya lebih jelas kemudian application title coverage and build data kemudian integrasi data dalam satu platform in one platform maksudnya tidak hanya konsepnya kalau misalnya konsepnya sims berarti nanti dalam satu sims itu sims informasi keuangan aplikasinya harus sama dari pendor yang sama apakah nanti di satu kabupaten apakah harus pakai sims yang sama tidak juga asal tidak stand alone atau tidak diri sendiri dia harus bisa saling koneksi yang lain yang sebagai one platform maka penting kita harus melakukan semacam standar data karena integrasi atau interwabilitas sistem tidak akan pernah terjadi jika tidak ada standar sisi data yang baik bukan aplikasinya yang sama aplikasi beda-beda tidak masalah tapi yang penting adalah standarisasi data sama standar kemudian facilibility dan speed information access kecepatan access dan flexibilitas juga harus baik kemudian tadi saya menunjukkan tentang kita masuk ke decision plot sistem sebenarnya apa masih disimul sistem kita lihat sebenarnya dari beberapa tools itu sebenarnya ini semacam manusia itu memberikan algoritma kemungkinan kemungkinan yang dia ketahui informasi informasi penolong yang dia ketahui dia masukkan dalam algoritma sistem kemudian nanti sehingga memungkinkan si sistem ini dapat membaca memformulasikan informasi yang masuk kemudian dia menjadi keputusan yang nanti bisa disampaikan dalam dashboard atau tampilannya karena kalau dilihat di sini sebenarnya ini di asas ini menolong atau membantu seorang mengambil keputusan untuk dapat mengambil keputusan dengan baik dan pertam kemudian kemudian hospital system ini ini adopsi dari DSKS sifatnya tidak menggantikan tapi lebih ke untuk sebagai profit dan juga sebagai pendamping yang naga medis dalam memberikan sebuah tindakan ini tindakan layan kesehatan dalam konteks ini sebenarnya juga menjaga agar kualitas atau mutu layan medis itu menjadi lebih baik nah terus kita kaitkan coba antara bagaimana peningkat response system itu terhadap pelayanan pelayanan di masa pandemi atau covid kalau kita lihat sebenarnya memang beberapa sudah banyak mengembangkan JDSS ini untuk kegiatan assessment ataupun pelayanan pasien-pasien covid tapi meskipun belum semuanya secara optimal memakai atau memakai ini saya coba coba ambil referensi dari e-health research center dari India ini India Association kalau dilihat disini memang konsep penekodis support system yang memang dipakai untuk pelayanan dokter yang dibutuhkan oleh seorang Peter kalau kita lihat disini ada CDSS screening jadi ada penekodis support system nya kemudian ada EHR standard base jadi bagaimana sebenarnya mengintegrasikan antara CDSS dengan EHR kalau kita fungsikan sebenarnya EHR sebenarnya lebih kita fungsikan sebagai EDB data processing nya jadi proses entry order analyzing dan reporting itu kan nanti EHR EHR punya kemudian kalau kita berbicara universal system itu nanti kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya sistem ini membantu primisi tenaga kesehatan dalam menentukan sebuah tindakan yang memang baik dan mencegah terjadinya medikator ini dalam satu konteks antinya sebelum penekodis support system ini berjalan dengan baik kita harus memastikan standar data EHR ini juga baik standar datanya baik kemudian bagaimana memastikan bahwa memang konsep EHR ini bisa berjalan dengan baik kalau kita lihat supaya Anda lihat di sisi sebelahnya itu kan ada beberapa penunjang kalau kita lihat ada di sini support apps penelan dokter jadi memang dokter itu juga punya sistem sendiri yang memang bisa diakses dengan mudah kemudian berikutnya di sini ada support system untuk clinical application kemudian juga ada support protocol jadi memang ada beberapa protokol yang digunakan tadi saya menyampaikan memang kalau kita berbicara konsep sistem itu kan penggunanya banyak user-nya banyak jadi masing-masing industri punya akses yang berbeda kemudian ketika memberikan kesetujuan tindakan pun kita harus melalui sesuai dengan protokol yang ada jadi sebenarnya perubahan ke sini itu kan tidak tidak menyalahi aturan yang ada di pelayanan yang biasa atau profesional tapi memang lebih hanya mengarikan saja kemudian ada juga fungsi untuk protokol panel expert bisikin jadi memang protokol protokol yang dipakai untuk berberapa dengan kesehatan yang kemudian ada feedback untuk mekanisme mekanisme protokol yang ada jadi bisa juga kandang-kandang misalnya nafas itu memberikan sebuah tindakan tapi ternyata salah atau tidak sesuai dengan protokol itu pasti nanti akan ada feedback-nya kemudian berikutnya ada analitik dan riset berikutnya nanti baru ada kalau kita berbicara tentang standarisasi data itu kan ada open ER akan kita bicara tentang bagaimana open ER serupa selamat city ini sebetulah nanti kalau kita berhasil city rois 07 jadi standar data istilah yang kita pakai kemudian kalau kita berbicara tentang tentang miniko di sisi pen-support sistem ini dengan kaitannya dengan ER ini bisa dalam konteks yang cukup emas selain kalau kita berbicara disini itu nanti ada data linis data populasi kemudian juga data-data berkaitan dengan ER kemudian disini ada medical expert pen-tenaga spesialis kemudian ada terprofesional yang berkaitan dengan ubat-ubatan atau mungkin yang lain kemudian keperluan untuk statistik keperluan untuk grad resmi kemudian pengembangan ubat-ubatan kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu atau terkait juga ada kaitan dengan pen-wit bis jadi bagaimana setiap kasus yang merekod disini nanti menjadi sebuah tambahan atau informasi baru sistemnya yang nanti akan dikembangkan atau dikembangkan untuk mengembangkan sebuah sistem pengawal keputusan jenis yang lebih baik kemudian ada design support tools yang memang fungsinya untuk engineering atau invest engineering dan juga terakhir ada diagnostic medical prescription dan juga rekomendasi jadi ada proses di mana proses diagnosis dan juga proses medical prescription begitu sifatnya summary atau resumedis ataupun hal yang memang berkaitan dengan persetan elektronik atau pemesan ubat serta rekomendasi atau mungkin hal yang informasi yang bisa diberikan kepada pasien atau keluarga pasien sehingga kalau kita lihat di sini memang siklus EHR atau penelituan digital sistem itu selalu selalu sama meskipun sebenarnya fungsinya sangat berbeda pasti berbeda kalau kita berbicara EHR itu mirip konteks lebih data 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 prosessing fungsinya bagaimana pen watch space itu ditetapkan untuk mendukung pengambil keputusan klinis atau mempermudah apa namanya tenaga kesehatan dalam mengambil sebuah keputusan di bidang kelainan medis yang akan dioperikan kepada pasien ini konsep integrasi informasi kesehatan satu data ini sebenarnya konsepnya pemerintah sendiri bagaimana tapi yang saya singgung adanya informasi kesehatan jadi kalau kita lihat ada aplikasi yang lain kemudian Sikdar rumah sakit BPCS Kemenda Kri Kemenak dan pasien yang lain itu datanya terhubung satu sama lain sehingga harapannya satu data kesehatan atau kebijakan satu data kesehatan itu ada tiga unsur yang utama yang harus kita pahami pertama adalah unsur standarisasi data akuntabilitas data dan interopabilitas itu yang menjadi hal yang harus diperhatikan sebelum kita berbicara tentang konsep integrasi satu data atau konsep information kesehatan nah ini kesehatan of digital healthcare jadi ada beberapa kunci yang memang secara umum bisa kita jadikan landasan untuk kesuksesan dan juga healthcare yang pertama adalah institusi komitmen ini jelas bagaimana sebagai manusia dan juga komitmen dari institusi ini kita 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 kembangkan kita kenyakan ini juga penting kemudian berikutnya adalah teknologi teknologi dan juga penjang dari bagaimana digital healthcare itu dikembangkan salah satunya adalah selain adanya software dan infrastruktur data kemudian juga bagaimana kita berbicara tentang network atau jaringan yang kita kembangkan di pasien itu sendiri kemudian berikutnya ini peraturan ya law peraturan yang itu tingkat apa namanya governance ataupun tingkat BTR institution itu juga penting kita perhatikan policy itu juga penting kebijakan bagaimana keputusannya sampai dengan bagaimana rencana strategik yang dikembangkan oleh institusi baik itu rumah syapir primary care ya beskosmas ataupun limit dan selesai atau dengan lingkup governance ya kesehatan distrik ataupun province dan juga set bagaimana itu dikembangkan dalam konteks tentunya bahwa antara law policy yang sering berkaitan jadi tidak boleh saya bukan gintih ataupun overlapping satu sama lain jadi baik untuk law nya policy yang dipakai sebagai kesan untuk membuat sebuah rencana operasional itu kan harus berkaitan saya kira itu apa namanya materi yang bisa saya sampaikan kurang lagi yang maaf saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada pertanyaan dari Nur Hindrawan semester 2 dat informasi eksek ken mengambil data pasien dari berbagai lembaga negara dan lembaga lainnya apakah enggak bakalan ribet pak terima kasih silahkan Bapak Fahmi untuk menjawab pertanyaan saya coba menjawab informasi eksek itu kan konsepnya tadi ya bagaimana sebenarnya data kesehatan itu bisa saling sharing dan juga berdukar antara fasilitas pen kesehatan atau lembaga baik itu lembaga dari pemerintah ataupun swasta sebenarnya sebenarnya pertanyaannya apakah nanti dari segi efektivitas itu enggak jadi ribet bagaimana jujur sebenarnya akan sangat mempermudahnya hanya hanya proses persiapannya yang memang harus kita perhatikan jadi kalau kita tadi ingin mengimplementasikan informasi eksting itu kan harapannya agar si pasien ini kan akan jauh lebih mudah mendapatkan pelayan kesehatan misalnya tadi saya contohkan Anda dari puskesmasa kemudian ternyata Anda dikujuk ke rumah sakit nah medica record Anda saat Anda itu masuk ke rumah sakit itu kan tinggal melanjutkan saja dari pemerintahan awal saat di penerial care-nya kemudian mungkin dari hospital nanti Anda dirujuk balik atau dikembalikan untuk perawatan perawat jalan di puskesmas terdekat itu juga nanti retamedisnya saling bertahutan nah apanya itu sehingga sebenarnya Anda tidak harus melalui mekanisme asesmen berulang-ulang atau harus memiliki banyak dokumen retamedis dan mungkin kadang-kadang interpretasi antara nakes satu dengan yang lain itu berbeda-beda mungkin dokter di sini bilangnya Anda dikujuknya ini nanti pindah ke rumah sakit lain dokternya bilangnya beda lagi itu sebenarnya hanya untuk mudah agar pelayanan yang Anda yang didikan pada bahasa itu menjadi lebih komprehensif nah pertanyaannya mungkin lebih ke persiapan bagaimana mempersiapkan informasi exchange ini yang perlu report dan juga ini ya report dan memang persiapan yang cukup harus kompleks tentunya baik di tingkat pasien kes governance dan juga ini polsi yang memang dijadikan sebagai apa namanya perdumannya baik itu law ataupun juga charge plan ini kan juga menjadi yang harus kita lihat maka sebenarnya banyak persiapan yang harus kita lihat terutama standardisasi data dan setelahnya kesiapan kesiapan infrastruktur dan juga kesiapan-kesiapan kebijakan yang ada tentunya kalau kita lihat memang kita pun masih banyak harus berbenah yang antar institusi bahan kesehatan jadi tapi kalau diberapa ramai swasta yang dia satu manajemen itu sudah menerapkan ini bad information exchange secara tidak langsung saya tidak menyebut merek tapi kalau Anda lihat rumah sakit swasta yang dia satu grup misal ada rumah sakit di Tangerang rumah sakit di Jakarta rumah sakit di Surabaya itu itu satu manajemen satu data satu pintu jadi mereka enter rumah sakit itu dia memang memberi kode-nya saling berkoneksi ataupun rumah sakit dan seterusnya itu kan di beberapa di beberapa kota itu kan ada jadi jadi dia secara tidak langsung tidak melakukan ini perlukan perlukan data jadi anda rekamin rekamin di seberubah di silu itu nanti di silu Surabaya di rumah silu Tangerang atau Jakarta itu ya rekamin langsung langsung ini sudah ada hanya memang kita tetap berkebijakan yang jelas apalagi kita berbeza antara institusi pemerintah atau antara institusi pemerintah dan institusi yang lain memang ya perlu proses juga kemudian ini sekalian aja yang kedua ini ada yang bertanya tentang ini apakah tidak memakan waktu yang cukup panjang untuk ambil data pasien itu tadi ini menyambung jadi ambil data itu kan gak ramai jangan kategorikan kalau misalnya rumah sakit itu nanti di input atau mungkin di di apa namanya datanya di ambil dulu kan gak jadi kita butuh semacam standarisasi yang tepat dan protokol yang tepat jadi kalau di sistem rumah sakit ada bahasa standarisasi data yang kita pakai jelas protokol yang kita pakai apalagi kan setiap SMP itu memiliki aplikasi aplikasi yang berbeda apakah nanti ya pakai stoppist atau webis dan seterusnya atau mungkin ada beberapa yang mengembangkan android-based artinya protokolnya sudah harus dekat ya itu tidak perlu harus nanti tarik-menarik atau harus copy-paste data tidak jadi secara otomatis ketika kita sudah melakukan sebelum kita menonton konektivitas ada standarisasi data istilah penyesuan protokol sistem yang ada ini jadi data yang kita kirimkan langsung penerima kemudian juga ada mode-mode inskripsi jadi kalau kita lihat security-nya itu paling nyaman ya kalaupun ada kekurangan sedikit itu pasti kita ambil contoh kayak di bank itu kalau anda transfer dari bank BRI ke bank BRI itu bisa kemudian kalau anda punya PM BNI tapi ngambilnya di Danamon ini juga bisa jadi sama jadi apakah mereka harus bertukar-tukar langsung atau tidak juga orang Danamon tidak akan tetap tahu nasabahnya BRI tapi protokol dan standarisasi data yang digunakan untuk transaksi keuangannya itu harus pas dulu jadi tidak harus mereka bertukar informasi berarti Danamon mengerti nasabah BRI salah detail tidak juga mereka punya sistem englipsi punya sistem protokol keamanan masing-masing sehingga tidak harus buka-tutup pintu tapi kagetannya datang jadi intinya kirimannya itu datang datang itu tidak harus saling copy atau mungkin untuk ulang data nanti kalau anda coba belajar tentang bagaimana mendalami intropabilitas sistem standarisasi data dan protokol data informasi itu anda akan bagaimana sebenarnya proses integrasi itu berlangsung sementara mungkin kita di D3 itu baru baca tentang bagaimana buat basis data yang yang mirip-mirip seperti itulah minimal kalau kita buat rumah 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 namanya pas di basis data namanya nama nanti disebut di algoritma anda panggil NEM tidak akan terpanggil beda namanya jadi sama seperti itu standarnya kita buat seperti itu dulu baru nanti kita naikkan berbicara protokol berbicara standarisasi berbicara tentang interkualitas gambarnya seperti itu kemudian ini tadi yang ketiga ini yang ketiga ya jadi yang ketiga ini bagaimana proses perkembangan EHR di Indonesia rumah sakit sudah merawan EHR mengingat sekarang menuju era 5.0 saya koreksi era kita masih revolution industri powerpoint zero jadi industri revolution 4.0 itu masih berlaku hanya konsep 5.0 itu kan konsepnya Perdana Menteri Jepang saat itu kan mengatakan adanya revolusi industri 4.0 itu mengakibatkan sosial 5.0 jadi karena revolusi industri maka mengakibatkan perilaku masyarakat itu menjadi menjadi pola-pola digital nah itu yang kita sebut sebagai sosiete 5.0 jadi eranya masih 4.0 akibat dari 4.0 itu adalah sosiete 5.0 nah itu perubahan perilaku masyarakat dari manual konvensional ke elektronik termasuk disitu kalau Anda baca modul sosiete 5.0 itu salah satunya selain dari banyak bidang itu ada dua bidang yang di ini ya pertama adalah healthcare yang kedua adalah farmasi atau berkaitan dengan drug yang di situ perilaku orang sudah berubah bagaimana dia kepingin mendapatkan digital healthcare pelayanan kesehatan digital melalui telekodisi dan seterusnya nah bagaimana berkembangan di Indonesia nah di Indonesia ini juga cukup pesat sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dari proses orderingnya itu kan sebenarnya kita sudah cukup luar biasa ya kalau Anda lihat beberapa aplikasi startup misalnya Windows kemudian apa namanya Halo media apalah itu ya saya lupa jadi banyak startup-startup yang memang startup ini konsen selain edukasi juga konsen tentang bagaimana pemberian layanan-layanan baik itu ordering ubat dan selesai ataupun mungkin hanya sekedar mengantar ubat dan selesai ini juga sudah banyak dikembangkan di negara kita dan EHR itu sudah hampir semua fasihan kes menerapkan meskipun kalau kita lihat rujukan dari apa namanya rujukan secara umumnya atau EHR yang optimal bagaimana memang belum semangat sanggas mampu melakukan itu masih ada beberapa modul-modul yang ini belum dilaksanakan tapi secara keseluruhan ini ya sudah cukup baik ya kita kalau berkaitan dengan teknik data processing kembangkan kembangkan jelas sehingga polisi-polisi yang dikeluarkan pun juga masih sifatnya eksik jadi masih melihat kebutuhan tapi apakah ini ditabarkan atau tidak itu kan masih melihat konten-konten itu sehingga harapan ke depan EHR di negara kita jauh akan lebih baik kalau kita memang ke paperless base saya kira itu mungkin saya kembangkan ke moderator jika ada pertanyaan lagi silakan sudah Pak terima kasih untuk Pak 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 yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sebelumnya sebelum saya tutup kuliah pada siang hari ini izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada siang hari ini sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi EHR electronic record adalah kumpulan sistem informasi kesehatan elektronik pasien secara individu maupun dalam populasi yang merupakan rekaman digital dan dapat di-share di berbagai media saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan dalam membawa ke acara kuliah pada siang hari ini terima kasih kepada Bapak Fahmi Hadgam yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaian materi atau menyampaian dalam kuliah umum pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan kepada seluruh panitia yang telah ikut serta dalam menyelenggarakan kuliah umum pada siang hari ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih